Warga Desa Durjan, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan dibuat heboh oleh aksi satu keluarga yang berasal dari Desa Birem, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang yang membongkar makam keramat di desa setempat. Warga Desa Durjan, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan, Grab dan sempat menghajar lima orang karena telah membongkar makam keramat buju buge. Kelima pelaku yang terdiri dari satu keluarga tersebut, terdiri dari bapak, ibu, dan ketiga anaknya yang berasal dari Desa Birem, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang terpaksa membongkar makam keramat karena mendapat wangsit. Dalam wangsit atau mipi dari arwah buju tersebut untuk menggali makam sedalam satu meter untuk mengambil benda pusaka yang ada di dalam makam tersebut. Akibat perbuatannya, untuk saat ini kelima pelaku penggali makam keramat tersebut diamankan di rumah kepala desa setempat. Bisa dijelaskan tentang masalah pembongkaran makam ini, Mas. Sebenarnya awal dari penggali makam tersebut, itu awalnya memang sudah minta izin begitu, Mas. Sama curukonca ataupun sesepuh yang ada di buju ataupun makam keramat itu. Awalnya sudah diizinkan sama sesepuh, kemudian sesepuh itu langsung pulang setelah itu. Dan setelah pulang, ternyata keris yang ada di dalam, yang sudah di wangsit itu, itu tidak ada. Sekitar dalamnya satu meter. Kemudian dia mengaku bahwasannya, itu memang ada wangsit yang memang serius untuk dia, berus itu ada keris untuk dia. Itu untuk pelaku penggali sendiri itu berjumlah berapa orang? Pelakunya ada lima orang, yang satu itu cowok, yang empat itu jewek. Dari bakalan Madura Jawa Timur, Maskur Madura Channel melaporkan.